Halo, balik lagi bareng gue Imbre di Golang Unit Test Series. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang Golang Subtest. Nah, jadi kalau di video sebelumnya kita udah lihat gimana caranya bikin test double-driven. Sekarang di video kali ini kita bakal bahas gimana seandainya kalau kita pengen bikin test case yang sifatnya hierarchical. Jadi hierarchical itu maksudnya kayak gini. Kalau di case kayak gini kita punya sebuah function add yang A nya itu adalah integer dan B nya adalah integer. Integer itu bisa punya value dari minus 0 sampai plus sekian-sekian. Nah, kalau seandainya kita pengen bikin hierarchical, ambil contohnya kita punya parent test yang untuk ngetest A nya sama dengan positif. Kemudian di dalam itu kita bakal punya subtest untuk B nya negatif dan B nya positif. Kira-kira itu bakal kayak gimana, kita bakal lihat. Nah, jadi supaya ini gak hilang, gue bakal ngopi ini jadi satu test setiang baru. Dan di sini gue bakal kasih with hierarchical. Nah, ini bakal gue hapus. Jadi untuk bikin test yang sifatnya hierarchical di Golang, kita punya sebuah function dari testing.t yang bernama run. Jadi run function ini menerima dua parameter name dan closure yang menerima parameter t, testing.t. Nah, kalau sekarang misalkan gue pengen kasih namanya adalah A sama dengan positif dan kemudian gue akan kasih fung testing.t dan kemudian ini adalah satu subtest. Di dalam subtest ini gue bisa define beberapa subtest yang lain. Jadi kayak nested subtest gitu. Misalkan gue bikin dua, yang satu untuk B positif, yang satu lagi untuk B negatif. Negatif. Oke, sekarang kenapa sih kita mesti bikin kayak gini? Gak mesti juga sebenarnya. Tapi kelebihan ketika kita pakai hierarchical test adalah ketika si subtest yang berada pada satu level yang sama itu akan dirun secara paralel. Jadi kalau seandainya sebelumnya kita punya test cases yang dirun secara seris di sini dengan menggunakan for loop, waktu eksekusi yang ini akan relatif lebih lama ketimbang ketika testnya dieksekusi secara paralel. Sekarang gue bakal isi testnya, kemudian ini akan gue copy. Jadi sekarang kita punya A positif dan kemudian ini kita bikin menjadi A dan kemudian untuk B positif gue akan kasih misalnya 5, berarti expected outcome-nya adalah 15. 15, nah dan satu lagi untuk subtest yang kedua, gue bakal ngasih minus 5 dan 10 minus 5 berarti 5, ini sama. Nah, sekarang kalau seandainya gue run test yang sebelumnya dengan menggunakan test table driven, di sini lo bisa lihat kalau cuma ada satu test, seolah-olah satu test yang dirun. Tapi, sekarang kalau gue menggunakan subtest ketika gue run testnya, lo bisa lihat kalau si test itu beneran dijalankan secara hierarchical. Jadi dia bakal mulai dari test at with hierarchical di sini, dan kemudian dia bakal ngerun t.run positive, dan di dalam t.run positive ini dia juga akan ngerun B sama dengan positif dan B sama dengan negatif. Jadi di sini kelihatan testnya secara hierarchical kayak gimana. Nah, ini bisa lo pakai di berbagai macam use case, bukan cuma use case seperti ini, kalau seandainya lo punya edge cases, corner cases, normal cases, positive case, negative test case, lo bisa bikin dengan menggunakan hierarchical subtest di golong. Jadi, untuk subtest itu dulu, kita akan lanjut di video berikutnya dengan bahasan lain. Terima kasih. selamat menikmati